Di sela-sela rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada selasa siang, Puan Maharani, Ketua DPR RI berpesan kepada anggota Dewan yang akan menjalani masa reses untuk menyampaikan pesan kepada perangkat desa di dapilnya masing-masing. Pesan itu terkait dengan pembahasan RUU desa yang saat ini sudah disepakati bersama oleh 20 organisasi perangkat desa Indonesia. Puan Maharani menyebut sebelum memulai rapat paripurna, pimpinan DPR sudah bertemu dengan perwakilan perangkat desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang adil bagi semua pihak. Tadi kami bacakan bahwa DPR sudah menerima tentang rancangan undang-undang di KJ yang nantinya tentu saja melalui mekanisme yang ada akan kami segera laksanakan pembahasannya. Namun mulai hari ini DPR akan melaksanakan masa reses sampai tanggal 5 Maret yang akan datang. Dan perlu saya sampaikan bahwa tadi pagi pimpinan DPR saya dan Pak Dasko mewakili pimpinan DPR yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya dan menyepakati serta menyetujui bersama untuk saling menghargai dan menghormati bahwa proses pembahasan revisi undang-undang desa yang tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui balek dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya. Dan mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati bahwa mekanisme ini penting untuk segera dan sama-sama dilakukan sehingga kalau nanti sudah kemudian selesai pembahasan revisi undang-undang desa ini memang kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan tidak ada yang JR ke MK atau kemudian dibatalkan namun memang bisa bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat desa dan tentu saja seluruh perangkat desa yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.